Halo, selamat datang di Tarotnya Rian. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga kamu semua baik-baik aja, semoga semesta memberikan kalian pencerahan. Tema kali ini adalah tentang apa maksud semesta menurunkan kalian di bumi kali ini. Apa seharusnya yang kalian achieve, yang harus kalian raih. Raihan apa yang seharusnya kamu dapatkan ketika kamu turun di bumi kali ini. Karena bagi kita ya manusia, kita kan sama-sama energi. Bisa saja ada suatu hal dimana kita harus achieve, kita harus raih di kelahiran bumi kali ini. Ke bumi kali ini. Bisa saja mungkin kamu udah melang-lang buana, bisa di bumi, bisa di mana aja sebagai energi. Nah, tapi untuk kali ini apa sih yang harus kamu achieve, yang harus kamu raih, yang bisa kamu raih. Seperti itu. Makanya dalam konsep kehidupan di mana kita sudah masuk ke rana spiritual, kita percaya adanya reinkarnasi. Ada sesuatu yang belum selesai, ada sesuatu yang harus kamu raih, ada sesuatu misi yang harus kamu lakukan. Bisa seperti itu. Nah, mengenai raihan tersebut, kita bisa terawang, kita bisa lihat dari energi di dua pile yang aku siapkan. Kartunya, The Moon atau bulan ya. Pala satu, kamar. Kamar ya. Dari Sufi Tarot. Yang kedua, The Moon dari The Mystical Moment Tarot. Boleh pilih salah satu, boleh pilih dua-duanya. Mana aja intuisimu memanggil. Disclaimer, pastinya pembacaan Tarot kali ini nggak mungkin 100% akurat. Kalau mau lebih detail, disarankan ke Persona Reading di mana nomor WhatsAppnya banyak lewat. Nanti kamu tinggal kirim pesan, jangan telpon. Untuk dipandu ya, melalui tiga metode, voice note. Itu paling efektif. Karena biasanya hari itu juga udah ada hasil. Nggak interaktif tapinya ya. Oke. Yang kedua, ketiga, video call sama voice call. Semuanya via WhatsApp. Gitu ya, lovelies. Nah, untuk file stamp-nya, aku selalu siapkan di box deskripsi ya, lovelies. Di box deskripsi pun juga ada nomor WhatsApp tersebut. Gitu. Ini di menit keberapa, ini di menit keberapa. Sudah aku siapkan di situ. Terutama bagi kalian yang baru ya. Semoga kamu betah di channel ini. Kita sama-sama belajar mengenai kehidupan. Kita sama-sama belajar untuk lebih menyatu dengan semesta. Untuk lebih bisa mendengarkan kata hati. Untuk bisa mendapatkan pencerahan. Nah, seperti itu ya. Oke. Yang belum bisa menentukan, mau pilih yang mana. Di pause saja videonya. Sampai ketemu di file yang kalian pilih. Bye. Halo, file satu. Tadi kamu pilih ilustrasi kartu demun atau bulan dari Sufi Tarot ya. Sekarang kita akan lihat mengenai Apa sih raihan yang seharusnya kamu dapatkan ketika kamu diturunkan ke bumi kali ini. Karena pastinya ketika kita dilahirkan sama orang tua kita ya. Sudah ada suatu perjanjian raihan yang seharusnya kamu raih. Ya, kita intip saja ya. Untuk file satu apa sih raihan tersebut. Gitu ya, Lovelies. Kita buka di Tarot. Tapi kalau ternyata butuh kartu tambahan. Misalnya pakai Oracle. Aku buka. Tapi coba kita lihat dulu versi dari Tarotnya ya. Tetap pembacaan umumnya Lovelies. Jadi enggak mungkin 100% akurat. Ups, sudah ada. Keluar. Oh my God. File satu. Five of stuff. Atau lima tongkat. Two of card. Oh my God. Kartu bulan keluar juga ya. Hmm. Apa seharusnya yang terbisa kamu raih di kehidupan kali ini di bumi ya. Six of coin. Oke. Di back of the deck-nya ada four of stuff. Ini aku simpen dulu di sini. Oke Lovelies, coba kita bahas ya. Apa sih yang seharusnya kamu raih di kehidupan di bumi ini ya. Ketika kamu diturunkan ke bumi kali ini. Yang sekarang karena rata-rata ya. Jiwa kita sebagai energi ini udah melalang buana. Bisa dimungkinkan di bumi, bisa di tempat lain ya. Seperti itu. Makanya ada istilah starship ya. Jiwa yang bukan dari bumi. Nah, sekarang kita lihat raihan seharusnya kamu raih di kehidupan di bumi saat ini. Ya, kalau aku lihat di sini ya Lovelies, ada lima tongkat. Ada dua piala. Ada bulan, enam koin, empat tongkat. Jadi, yang aku lihat di sini, raihan yang seharusnya kamu raih adalah suatu perjuangan. Kalau aku lihat di energy five of stuff ini. You have to fight far for what you believe. Kamu harus berjuang untuk apa yang kamu percaya. Kamu harus berjuang untuk apa yang kamu inginkan. Yang kamu inginkan terwujud. Salah satunya di cinta. Menemukan belahan jiwamu. Menemukan keseimbanganmu. Seperti itu. Bulan di sini kamar ini, kalau aku lihat dalam meraih cinta. Dalam meraih raihan kamu kali ini. Juga selain cinta. Juga meraih suatu keberkahan. Keberkahan rejeki di mana kamu bisa berbagi. Kalau aku lihat seperti itu. Dan tidak juga semata-mata kamu turun ke bumi kali ini hanya untuk berjuang. Hanya untuk meraih sesuatu dengan apa ya. Kayak orang kerja gitu loh. Nggak juga. Di sini kamu bisa menikmati kebahagiaan. Di sini kamu bisa bahagia. Seperti digambarkan empat tongkat four of stuff. Gitu lovelies. Oke lovelies. Sebenarnya raihanmu ini ya. Bisa kamu rasakan ketika kamu punya suatu kehidupan cinta yang pada awalnya seperti digambarkan kamar. Itu seperti penuh perjuangan. Mungkin untuk beberapa kasus. Bagi kalian yang pilih pal satu ini. Kamu pernah ada perceraian. Pernah putusnya itu berat. Pernah punya suatu koneksi kuat. Tapi tidak bisa terwujud cinta kalian. Untuk seperti itu. Jadi situ of cup ini bisa saja ya. Kamu ketemu seseorang yang punya koneksi kuat. Tapi untuk beberapa kasus. Nggak semua ya. Kayak nggak terwujud. Nah itu dimaksudkan. Dimaksudkan semesta. Agar kamu tuh bisa ya. Cinta itu ada di dirimu dulu. Ada di four of stuff ini. Gitu lovelies. Jadi di sini seperti di gambar kalimat tongkat. Kamu berjuang untuk mencari cinta. Kamu berjuang untuk bahagia. Tapi ketika itu kamu berpikir gini loh. Kamu mencari cinta. Kamu mencari belahan jiwa. Dan oke ketika ketemu. Happily ever after. Seperti di dongeng. Nah ada kasus dimana itu tidak terjadi. Yang terjadi malah kalau kamu kayak seperti digambarkan kamar ini ya. Kayak ada keluruhan lah. Dan itu kamu seperti mencari di diri kamu ya. Di diri kamu mencari apa yang salah. Apa yang salah dengan dirimu. Sehingga kamu merasa perjuangan untuk meraih bahagia di cinta ini tidak terwujud. Sampai pada satu titik. You create your own happiness. Kamu menciptakan cinta itu. Bahagia itu di dirimu. Melampaui itu. Itu misi kamu. Yang harus kamu achieve. Self love di sini. Ya oke. Satu sisi lagi ada enam koin. Six of coin. Aku rasa untuk yang pilih pas satu ini. Dari sananya kamu udah baik. Dari sananya kamu tulus. Malah bisa saja. Terlalu tulus. Jadi ibaratnya kamu punya enam koin. Untuk bertahan hidup kamu perlu tiga koin. Tapi ada orang minta enam koin kamu kasih aja. Gitu loh. Padahal di sini untuk survival mode kamu. Kamu butuh enam koin tersebut. Gitu yang aku lihat. Jadi bisa saja kamar ini juga. Dimana. Apa ya. Kalau aku lihat sih. Kamu juga harus bisa. Melihat dirimu dulu. Karena bisa saja. Memang salah satu yang harus kamu achieve. Adalah untuk norong orang di sini. Salah satu hal. Yang kamu harus raih. Adalah untuk memberi keberkahan. Kepada orang. Itu yang aku lihat juga. Di sini ya. Oke. Sementara lovely. Aku akan tambah kartu dari. Anancara ya. Correco. Untuk lihat. Misi yang seharusnya kamu. I. Fire. Peace. Tame my fire. And playfulness. Help me stay fair. Oke, 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 oke. Entah ya. Aku lihat di buku. Di guidebooknya. Buku panduannya. Nomor 34. Empat. The four element cards speak of balance and if I movement to fully live what is unfolding for you. Tukan. They also warn again over following if you lose your balance. Di sini elemen api ya. Itu tentang kebahagiaan. Tentang suka cita gitu loh. Tentang bagaimana kamu harus menceritakan. Tetap api itu membara tapi tidak ngebakar kamu. Gitu, lovelies ya. Jadi, playfulness, passion, intensity. Nah, sepertinya bisa saja salah satu raihan yang harus kamu dapatkan ini adalah menumbuhkan. Nih, seperti digemarkan empat tongkat di sini ya, lovelies. Bahwa kamu menciptakan suatu keutuhan, segala sesuatu yang ada di dirimu itu, itu memenuhi kamu. Di dirimu gitu loh. Jadi, misalnya kamu ingin bahagia, ada di dirimu. Misalnya kamu ingin cinta, ada di dirimu. Seperti itu. Nah, ketika semua memenuhi kamu, aku sih rasa si two of cups sama enam coin ini yang jadinya nge-block ya energinya. Itu akan bisa saja datang ke kamu. Gitu, lovelies ya. Coba aku tarik lagi beberapa kartu untukmu. Strength, kuat. Oke, oke, oke. Aku tarik dua lagi, minta dua. Oke. Sepuluh pedang. Hmm, yes. Seperti yang aku lihat dari energy kamar ini ya. Atau bulan ini. Oke, lovelies sebentar ya. Biar kelihatan semuanya. Karena ilustrasinya bagus. Nih, lovelies. Jadi, sepertinya harus kamu raih. Ini sepertinya untuk pal satu ini. Kamu turun ke bumi ini. Ini raihannya adalah untukmu dulu. Untuk mendewasaan kamu. Untuk raihan, kedalaman, spiritualitas kamu. Ada di kuat. Tapi memang jadinya ya. Ada di lima piala ini sama sepuluh pedang ini. Ini ilustrasi. Ini ilustrasi. Oh, seven, sorry. Seven of swords ya. Maaf. Lalu, aku pikir kok ilustrasinya kayak tujuh pedang ya. Baru emang tujuh pedang. Jadi, di sini, apa yang kamu alami? Nggak enakin banget. Nggak enakin banget nih. Ada kehilangan. Ada yang seharusnya itu punyamu. Ada yang seharusnya udah kamu genggam erat dan kamu bahagia. Kayak direnggut gitu loh. Dalam suatu perjalanan hidup tuh kayak direnggut semesta gitu ya. Dan bisa saja ketika hal itu terjadi, aku merasa udah hampir menyerah seperti itu ya. Tapi, ini ada kuat. Artinya, seperti digambarkan di sini ya. Kuat atau strength ini, itu berarti kamu mendapatkan suatu tempaan lah. Yang mana udah diukur nih. Kamu kuat sampai segitu kok. Nah, terjadilah sih tujuh pedang sama lima piala ini. Ada kehilangan. Ada suatu hal yang udah kamu genggam. Itu kayak direnggut gitu ya. Dan itu kamu yang diraih sama kamu. Bagaimana kamu mengatasi itu. Bagaimana kamu bangkit lagi. Dan bagaimana kamu menaklukkan diri sendiri. Tidak lagi menyalahkan diri sendiri. Tidak lagi menyalahkan orang lain. Tidak lagi menyalahkan kondisi lingkungan yang menyebabkan itu terjadi. Tapi, kamu melihat dirimu. Kamu berkembang di dirimu. Kamu menciptakan cahaya di dirimu. Kamu udah dibekali cahaya sama-sama. Kamu udah dibekali... Light energy, shadow energy di dirimu. Tinggal seperti digambarkan fire ini. Diseimbangkan. Gitu loh. Dan kamu udah bisa menaklukkan diri sendiri. Berdamai dengan situasi. Aku lihat ya, disini sepertinya memang intinya adalah ketika kamu turun ke sini itu untuk menguatin kamu diperdalam spiritualitasnya. Kedewasaannya juga di tempat. Dan apa yang terjadi ke depan, bisa saja kamu menemukan cita sejati-mu. Bisa saja kamu menemukan juga keberkahan rejeki. Dan itu sepertinya yang memenuhi kamu yaitu berbagi kebahagiaan, berbagi rejeki, berbagi cinta. Dan kamu berjuang untuk itu. Dan apa ketika kamu berjuang dan kamu mendapatkannya? Puas banget. Beda, orang dikasih uang 100 ribu sama earning gitu ya, mendapatkan 10 ribu. Beda, lebih nikmat yang 10 ribu. Karena kamu kerja keras. Nah ini semua kamu dapatkan. Cinta kamu dapatkan dengan kesedihan dulu gitu ya. Keruruhan dulu. Mendapatkan cita sejati, itu lebih nikmat. Karena apa? Kamu udah bisa mencintai diri sendiri. Dan kamu udah mencintakan pagar untuk tidak lagi terlalu polos lah kalau aku lihat di sini. Jadi di sini kamu tuh di yang harus kamu raih ada suatu kedewasan. Di rejeki kalau aku lihat kamu juga dewasa. Dewasa dengan kamu juga mikirin kamu. Enggak hanya memikirin orang-orang yang sepertinya kamu perlu tolong. Gitu lo, please. Kamu sepertinya kencang di Pisces ya, Cancer. Pisces, Scorpio. Ada juga di Aries, terus Sagittarius. Tapi karena ini pembacaan umum, aku lihat juga ada di Vigotus Capricorn, Aries. Aries, Leo, terus Sagittarius tadi udah ya. Gemini, Libra Aquarius. Iya, Leo juga kencang. Oke, dan aku lihat kamu akan bahagia. Di sini ya. Apapun yang ada di dirimu, apapun yang kamu raih. Misalnya kamu baru bisa meraih ini, Six of Coin. Kebahagiaan rejeki belum menemukan cinta sejati. No problem. Apa yang terjadi? Karena kamu udah punya cinta di kamu. Gitu ya. Makasih banyak sudah nonton. Kasih love, kasih jempolnya. Bye. Halo. Pal Dua. Tadi kamu pilih kartu The Moon dari Mystical Moment Tarot. Oke, sekarang kita lihat mengenai apa sih yang seharusnya kamu raih di kehidupan di bumi kali ini. Ya, karena pastinya kalau kita udah masuk ke ranah spiritual, kita menerima konsep reinkarnasi. Kita menerima konsep bahwa kita ini energi. Energi itu bisa berubah, tapi tidak bisa dimusnahkan. Bisa bertransformasi. Nah, kita pernah melang-lang buana di, mungkin di bumi, bisa saja di tempat yang lain. Nah, tapi yang untuk saat ini raihan kamu itu apa sih? Gitu ya. Coba kita lihat ya, lovelies. Pertama, aku akan buka di tarotnya. Kalau perlu, nanti aku buka di oracle ya. Oke, bismillah ya. Pile 2 6 pedang. Oke. 6 of sword. 5 of coin. Justice. Oh my God, judgment. Coba kita cek back on the deck-nya. ada di sana. Wow. Wow, wow. Oke. Pile 2. Coba kita lihat kartumu ya. Kita bahas energi dari energi yang ditangkap oleh kebaran kartu ini. Raihan yang seharusnya kamu dapatkan di kehidupan di bumi kali ini. Oke. Nah, untuk saat ini, ketika kamu dilahirkan kembali ke bumi, di bumi ini, raihan apa sih yang seharusnya kamu dapatkan. Oke. Justice atau judgment. Bisa saja kamu meluruskan atau kayak melunasi suatu karma dari kehidupan past life. Ya. Atau ada yang nitipin. Karma. Misalnya dari leluhur. Kayak seperti itu ya. Oke. Nah, makanya kamu melunasi suatu karma ya. Dan kamu, seperti digambarkan judgment, kamu nanti tuh kayak mendapatkan, ibaratnya dulu kamu dibelenggu, kamu kayak dipenjara, nanti tuh kamu terbebas. Seperti itu ya. Karena disini tuh judgment ini kencang banget bahwa kamu udah deal deh, udah nge-deal, udah setuju. Nah, pembayaran karmanya, kalau aku lihat di energy five of pentacle disini ya, kamu ini kayak, apa ya, kalau aku lihat disini, ada suatu hal yang kamu lalui di kehidupan ini, pernah mengalami suatu, kayak semacam tower moment. dan itu membuat kamu kayak ber, ini soalnya six of sortsnya kayak berada, kayak berjalan di awan yang hitam gitu ya. Jadi aku merasa, kamu itu kayak banting setir gitu. Soal di kehidupan di bumi kali ini tuh, kamu kayak ada sesuatu yang jadi banting setir. Yang dulu, misalnya kamu orangnya skeptis terhadap, ranah spiritual. Sama seperti aku, skeptis. Di ramal aja ya, pakai kartu tarot gitu, aku gak suka gitu ya, seperti itu. Kayak lebih meyakini hal-hal yang berbau logis. Kayak lebih me... intuisi aja dulu aku ya, aku abaikan gitu kan. Karena lebih ke tujuan aku, aku ingin cari uang misalnya. Waktu terjun ke dunia bisnis, dan kayak hati aku gak ngasih gitu ya, di jalanin aja orang aku. Nanti besok gimana dapat uang, kayak gitu kan. Tapi apa yang terjadi ya, bertransformasi. Di sini tuh kayak kamu tuh kayak bertransformasi, kayak ngegeser gitu hidup kamu. Gitu. Dan ketika bergeser itu, bisa saja lima koin yang kamu dapatkan, atau kamu bergeser ini dikarenakan lima koin, five of pentacles. Misalnya mengalami suatu kebangkrutan. Kayak ada yang diambil aja dari kamu, kayak direnggut gitu loh oleh semesta. Nah, ketika itulah, mungkin kamu merasa, ngegeser kamu ini ya, kayak sif, sif gitu ya, kayak apa. Bergeser ini, kamu memahami, saking kencang ya pergeseran itu. Dan kayak kamu bisa saja juga kaget ya, bisa saja kamu nggak sadar, bahwa kehidupan ini tidak berdasarkan misalnya logika aja. Tidak hanya berdasarkan apa yang kamu inginkan terjadi, kamu kerja keras, kamu dapat uang, kamu sukses, kamu kerja keras, kamu mematuhi semua aturan, aturan negara, aturan agama, aturan besosialisasi. Tapi apa yang terjadi? lima koin. Ada keruntuhan di situ. Sehingga kamu merasa, apa yang terjadi di sini? Ada apa nih maksudnya? Di situlah kamu kayak, aku lihat di energi. Matahari ini tercerahkan. Dari satu titik hitam, ini hitam, ini hitam, kamu tercerahkan. Tercerahkannya ini, memang sepertinya agak kencang, kalau aku lihat di sini. Sampai merasa bahwa life is not fair. Hidup itu kayak gak fair buat kamu. Tapi setelah kamu tercerahkan, kamu merasa, oh ini maksudku. Jadi kayak kamu tuh tercerahkan, kamu jadi mengenal diri sejati kamu. Kamu tahu dan menerima konsep yang dulu kamu gak terima. Misalnya tentang reinkarnasi, misalnya tentang spiritual. Misalnya justru dulu yang kamu ikuti aturannya, aturan apapun itu, misalnya ada dogma-dogma tertentu ya, yang sekarang kamu udah lepas. Gitu. Gitu love list ya. Coba aku tarik di oracle-nya. Jadi apa sih yang harus kamu raih di sini? Yaitu melunasi suatu karma. Dan ketika udah lunas, apa yang terjadi? Happiness. Kalau aku lihat pencerahan dan kamu, membawa cahaya kembali ke bumi, memberitakan tentang pencerahan itu kepada misalnya orang dekat lah. Misalnya kamu punya channel-channel tertentu, sehingga kamu bisa mewartakan itu. Entah di sini aku lihat ya, untuk beberapa kasus sih, kamu tuh kayak, nanti tuh kayak jadi terkenal gitu loh, yang aku lihat ya. Mungkin orang mengenal kamu sebagai apa, tapi di sisi lain kamu kayak punya misi untuk membawa cahaya kembali ke bumi. Gitu loh, please. Oh iya, masterpiece. Mencapai suatu titik di mana kamu menjadi masterpiece. Semesta itu kayak menciptakan kamu, menurunkan kamu kembali ke bumi ini untuk suatu hal yang kayak karya masterpiece, lovelies. From air it starts as thought as dream beyond my own memory will it live to be. Coba aku baca di guidebooknya ya, lovelies. Sebentar, ini aku rapikan dulu, biar rapi, biar kelihatan ilustrasinya. 29, masterpiece. Kamu memang berada di jalur yang tepat ya, dan and your efforts have finally paid off. Jadi, kalaupun kamu punya karma, itu kan udah terbayar, nanti itu terbayar. Gitu loh. Kartu ini merepresentasikan abundance, merepresentasikan success, happiness. Gitu. This situation is developing and changing rapidly and blockers are breaking down. Jadi, kartu six of sorts sama masterpiece ini, itu tuh kayak yang dulu hidupmu kayak banyak nge-blocknya gitu ya. Nanti tuh akan bergeser gitu. Ternyata dari satu hal keluruhan itu, justru menciptakan banyak anugerah di belakang itu. Kamunya yang jadi masterpiece. Bisa saja nanti masterpiece kamu, maksud aku, kamu udah jadi masterpiece nih. Nanti kamu tuh kayak ibaratnya perjalanan hidup kamu menjadi pencerahan untuk orang. Perjalanan hidup kamu, pencerahan kamu, mencerahkan orang juga. Itu yang aku maksudkan di sini. Gitu. Coba aku buka lagi di tarotnya ya, love list. Untuk beberapa klarifikasi. Dua atau tiga kartu lagi. Oke. Ups. Bentar ya. Ini untuk pal dua, ini kenceng banget tuh energinya sampai justice, judgment, the sun. the full. Betul. Diriset kamunya ya. Tuh. Wheel of fortune. Oke. Lima kartunya kartu major arcana. Berarti ada suatu perubahan besar di hidup. Ngegeser kamu. Gitu. Dari pola pikir, dari cara pandang, dari pencerahan itu sendiri ke kamu, itu kayak ngegeser kamu banget. Gitu, love list ya. Dan aku lihat, justru kamu damai sekarang. Kedepan tuh kamu damai. Mungkin sekarang kamu udah damai, tapi timelinenya orang beda-beda ya. Kamu akan menemukan kedamaian. Dan semuanya secara otomatis tuh kayak, kamu tuh kayak, semesta tuh kayak memenuhi kamu. Dari segi finansial, dari segi kebahagiaan, dari segi pelindungan semesta. Jadi semesta itu kayak ngelindungin kamu aja. Dari hal-hal yang tidak mengenakan. Mungkin lima koin ini juga dulu pernah berasal dari energi negatif. Misalnya energi negatif ini, misalnya kayak santet ya. Semacam itulah energi-energi yang pernah menjatuhkan kamu. Seperti itu. Tapi pada satu titik kamu akan damai. Jadi raihanmu apa? Sepertinya raihan kamu ini, kamu akan menjadi masterpiece atas dirimu sendiri. Akan menemukan diri sejati kamu. Tapi di sini ada. Di balik kamu menemukan diri sejati, di balik kamu melunasi karma, kamu menemukan hal-hal yang membahagiakan kamu, memenuhi kamu dengan membagikan cahaya itu kembali kepada orang-orang. Gitu loh yang aku lihat. Dan hidupmu bergeser. Yang dulu kamu tuh kayak nyangka gitu loh, bahwa pergeseran kehidupanmu ini akan membuatmu damai. Dan semuanya memenuhi kamu. Kalau aku lihat, kamu kenceng di energi. Vigotos Capricorn Gemini Libra Aquarius. Tapi karena ini pembacaan umum, aku lihat juga ada di Cancer Pisces Scorpio, Vigotos Capricorn. Semuanya ada pastinya karena ini pembacaan umum. Terima kasih banyak sudah nonton. Kasih love, kasih jempolnya ya. Bye.